Intro Kita kembali lagi di program Smart Business Coaching Semua listener setelah besok beberapa menit ya Ada waktu untuk jejak, ternyata ini juga perlu dilakukan di bisnis Ya, tadi ini akan menjadi pembahasan kita sore hari ini Semua listener, kami kembali mengajak Anda yang bergabung di 0811671048 Kalau Anda yang berhenti, kira-kira kondisi bisnis Anda juga boleh Karim-karim sama partner juga boleh gitu ya Apa yang Anda alami 3-2-1 hari ini Dan seperti apa Anda melihat waktu yang kedepan ini Apa yang akan Anda lakukan Ini mungkin langsung saja Top itu selain mungkin secara kebenarannya itu haknya berhenti Tampanya Ya, karena tidak sedikit pelaku saya yang kelimpungan di saat tengah pandemi ini, Mbak Ica, maka ada yang memilih tadi yang seperti kita bahas, berhenti, tapi berhenti nggak tahu mau ngapain. Nah, maka sebelum action, teman-teman pebisnis ya, smart listeners harus stop dengan tepat. Stop dengan tepat ini apa? Stop ini adalah momentum untuk Anda mempersiapkan tindakan terbaik yang bisa Anda lakukan untuk siap kembali beraksi. Nah, jadi kepanjangan dari stop ini adalah C, S-nya C, kemudian T-nya Target, O-nya Optimize, dan P-nya Plan. Oh, itu tuh artinya stopnya. Bisa ada dikonsumnya. Panjangin ya? Iya, biar penasaran. Intinya, teman-teman pebisnis dan smart listeners kan yang menjalankan bisnis maunya yang praktis-praktis beca. Nah, makanya dengan kita buat akronik atau singkatan tadi stop, ya, maka akan memudahkan untuk ingat, gitu ya. Apa aja? Ya, kita bahas ya. Yang pertama adalah C. Silahkan Anda, teman-teman pebisnis dan smart listeners, Anda lihat permasalahan apa saja yang saat ini Anda hadapi, dan apa yang Anda harus lakukan untuk menyelesaikan masalah Anda demi mencapai tujuan. Nah, gimana caranya, Mbak Eca? Pertama, evaluasi aktivitas kunci bisnis. Evaluasi aktivitas kunci bisnis. Evaluasi aktivitas kunci bisnis Anda. Jadi, periksa keuangan bisnis Anda. Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah virus corona ini akan berakhir, tapi selama wabah ini belum rujung, misalnya kondisi ekonomi yang belum kembali normal. Hal itu bisa memengaruhi kelangsungan bisnis, gitu ya. Nah, seperti yang tadi kita bahas, banyak yang berhenti juga. Jadi, lakukan pengecekan mendalam terhadap kondisi keuangan bisnis. Yang selanjutnya, yang kedua, salah satu hal penting yang perlu Anda periksa adalah kondisi likuiditas atau cash on hand. Ya, seberapa besar, seberapa banyak cash di tangan. Coba hitung beberapa besar tingkat likuiditas usaha. Sampai berapa lama Anda mampu menghidupi bisnis dalam situasi ini tanpa pemasukan. Nah, seperti yang kita tahu, ada yang berhenti, gitu ya. Tapi, tidak bisa serta-merta pemberhentikan karyawan, gitu ya. Nah, akhirnya kan di rumahkan, tapi tetap diberikan gajinya, walaupun dengan jumlah yang tidak sama, gitu ya. Nah, kemudian kemarin itu kan, THR ya, di situ. Iya, tetap jalan, gitu ya. Nah, ini yang sangat-sangat teman-teman pebisnis harus bisa stop, ya, untuk bisa evaluasi dan analisa bisnis. Nah, kemudian lihat juga peluang bisnis yang relevan dengan bisnis Anda. Jangan berhenti, aduh, produk kita paling bagus, produk kita paling oke. Coba nih, ya, dengan adanya kondisi ini, teman-teman pebisnis bisa mengkombinasikan, ya. Smart business bisa mengkombinasikan apa sih peluang-peluang yang ada di tengah kondisi pandemi. Nah, saat pertengahan bulan Maret kemarin kan sudah beragam, ya. Respon pebisnis tadi sudah aku sampaikan. Ada yang freezing, ada yang opportunity seeker, ada yang adaptive. Nah, ini penting banget. Anda berada di mana, gitu ya. Kalau yang adaptive, yaudah. Ini sudah dia running the wave, ya. Udah aman, ya. Nah, yang opportunity seeker, perhatikan, ya. Hati-hati dalam berinvestasi. Pastikan investasinya untuk Anda itu bisa juga membantu bisnis Anda, gitu ya. Seperti yang adaptive tadi. Jadi, jangan langsung pivot atau pivot itu mengganti bisnis model 100%. Akhirnya bisnis yang lama itu terbengkalai. Dan, kan ada cost juga. Nah, ya. Ini benar-benar hati-hati. Dan, untuk yang freezing sampai sekarang, ya, aku tahu ada beberapa pengusaha, ya. Yang sampai saat ini nggak tahu mau ngapain, dan diam diri dulu lah. Mantap, ya, katanya. Makan tabungan, gitu ya. Nah, alangkah baiknya teman-teman pebisnis smart listeners yang sedang mendengarkan kita di smart business coaching ini untuk bisa menerapkan stop ini. Nah, kedua. Tadi kan S, ya. C. C. Yang kedua, target. Set kembali goals apa atau hasil apa yang diinginkan, Mbak Ica. Ya. Walaupun situasi sedang sulit. Coach, ngapain kita set target lagi, gitu ya. Ini kita udah bisa jualan aja udah bagus. Oh, no, 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 ya. Teman-teman pebisnis smart listeners, itu kan kalau sudah membangun timnya, ya, membangun organisasinya, harus punya smart goals, gitu ya. Sehingga benar-benar bisa dikontrol. Kalau semuanya gotong royong, nggak gena, gitu ya, nggak ada aturannya, Anda nggak bisa kontrol prosesnya, gitu ya. Jadi, retargeting goals bisnis Anda. Jadi, set kembali target goals, ya, apakah itu jumlah pelanggan, jumlah omset, gitu. Retargeting. Set kembali, ya, target goals. Kemudian, apa purpose of life? Nah, ini banyak, teman-teman, yang levelnya kalau kita bahas dulu, nih, ya. Identitas pebisnis, ada yang pedagang, pebisnis, and supplier. Mbak Ica masih ingat? Ya, tiga tahap, tiga tahap, ya. Tahap, ya. Tiga klasifikasi, ya. Nah, teman-teman pebisnis yang mau dengar lagi, ya, silahkan di YouTube. Bukan di YouTube, ya, kita kemarin sempurna share, ya. Ya, itu edisi-edisi awal, ya. Ya, ya, silahkan cek YouTube dan subscribe, ya. Khususnya punya juga. Oke, nah, apa purpose of life atau tujuan utama dalam hidup? Nah, teman-teman pebisnis smart business nurse yang saat ini mungkin belum mementingkan visi apalah, ya, visi, misi apalah, gitu, yang penting jualan. No, ya, teman-teman kalau cuma memikirkan jangka pendek, ya, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau terkait hal ini, maka beberapa pebisnis yang kuselian adalah mereka bisa termotivasi karena visinya. Jadi, sudah set visinya jangka panjang, gitu, dan percaya visinya bisa dicapai, ya. Visi nggak berubah, ya, visi akan memotivasi, menginspirasi, dan juga kalau di-drop, ya, diturunkan menjadi misi dan value, itu tim, ya, khususnya karyawan-karyawan itu bisa termotivasi juga. Sehingga tergerak benar-benar. Karena Anda butuh resource yang cukup-cukup efektif, ya. Nah, ini apa purpose, tujuan utama Anda dan bisnis Anda? Temukan. Ini pertanyaan dalam. Ya, kalau teman-teman lihat di edisi yang sebelumnya, ya, episode yang lalu, itu ada bahas level fokus. Itu apa kebutuhan kita terhadap bisnis ini, apa keinginan kita terhadap bisnis ini, ya, apa impian kita terhadap bisnis ini, apa passion kita, ya, dalam melaksanakan, menjalankan bisnis ini, ya. Ada yang sudah bisa autopilot, tapi dia masih turun ke bawah, karena passion, ya. Apa purpose of life, tujuan hidup. Ya, kenapa Anda hadir di muka bumi. Begitu juga bisnis, ya. Kenapa bisnis Anda ini harus dipertahankan, diperjuangkan. Nah, harus ada tujuan utamanya. Nah, kemudian, tanya juga komitmen tim Anda. Jadi, bersama tim hadapi pandemi ini, ya, Anda sebagai pemimpin harus bisa jadi true leader. True leader ini adalah orang-orang yang memiliki leadership yang baik dan mampu memotivasi timnya. Nah, jadi mereka akan memotivasi tim mereka untuk terus semangat, berjuang, dan punya kreativitas untuk memajukan perusahaan di tengah kondisi pandemi. Nah, ini teman-teman butuhkan sekali, ya. Kalau teman-teman tadi freezing, ya, potensi di, apa, di luar Anda itu tidak tergali, ya. Kemudian Anda kalau misalnya optimis, ini akan menangkus, gitu ya. Ya, kenapa? Karena ini menjadi virus positif, untuk karyawan, gitu. Jadi, kalau timnya apa, pimpinannya nggak optimis, ya, karyawan atau tim, ya, apalagi. Oke. Itu yang kedua, ya, target. Artinya ini sesuatu yang basar lagi, ya, kita balik-balik basar, ya. Bener-bener setelah stop tadi, maksudnya bener-bener stop, ya, bukan stop yang singkatan itu, ya. Iya, iya, iya. Berhenti. Berhenti, bener-bener berhenti, artinya kita memulai lagi stop. Iya. Iya. Atau panya ke dalam diri sendiri, sebenarnya kita masih punya tujuan yang itu nggak sih, ya. Atau kita akan mengimbang, ya, Coach, ya. Atau kita sudah mulai punya tujuan yang lain, atau bergeser dengan yang lain, tapi support yang kursus sampai kata jangan terlalu terburu-buru, ya, Coach, ya, untuk mengubah kebisnis, ya. Tapi, Coach Sun sendiri, menurut Coach Sun, kalau nggak sih kita manuver bisnis, semua kebisnis yang sudah tergantung bisnis, ya, dan ngerasa ada kayaknya di dalam kondisi ini, kita nggak tahu. Ya, manuver petang, menurut Coach Sun, nggak tahu. Ya, dengan stop ini, kita akan tahu manuvernya mau total, atau bisa 90%. Kenapa? Karena kalau sudah sadar dengan brand, ya, brand sebuah bisnis kan ada value-nya, gitu ya, value of brand-nya itu, apa sih yang mau Anda sampaikan ke pelanggan Anda, kan, gitu ya, jika benar-benar manuver, gitu ya, kan akan hilang spirit yang lama. Bisa jadi pelanggan yang lama itu udah nggak bisa mendapatkan manfaat yang sama, gitu. Karena kan dengan adanya sekarang ini kebijakan yang normal, nah, sebenarnya nggak semua yang harus di rumah saja. Jadi, ada beberapa orang yang memang harus keluar, harus beraktifitas. Nah, ini tentu tetap bisa mendapatkan value bisnis Anda, gitu. Nah, jadi hati-hati dengan manuver atau pivot tadi ya, untuk mengganti bentuk bisnis, modal bisnis, harus dipelajari dengan saksama. Nah, kenapa? Karena tadi, kehilangan value of brand-nya tadi, ya. Ketika berubah, orang nanti nggak ingat lagi, gitu. Iya, walaupun sih, ya. Iya. Rebranding lagi ya, kocoknya. Rebranding. Iya, misalnya ini contoh. Ada bisnis owner, ini bisnisnya adalah segala apa yang diperlukan untuk kebutuhan bahan akrilik, gitu ya. Bisa dibentuk-bentuk, gitu ya. Perluan kantor, dan lain-lain. Nah, ketika, ini salah satu pembisnis yang adaptif, ya. Ketika bulan Maret kemarin, tahu kondisi seperti ini, dia langsung buat inovasi, ya. Menjual produk akriliknya dalam bentuk fesil, ya. Fesil, yang penutup muka, gitu. Oh, iya. Oke. Nah, dan itu dibagi-bagikan ke pelanggan, serta terutama rumah sakit. Nah, ini kan jadi soft branding, gitu ya. Nah, ini kan sangat baik, gitu ya. Nah, sambil akhirnya rumah sakit atau tiap perusahaan lain yang mereka support, itu kan punya kontak, gitu. Nah, ketika sudah kenal, ya. Ini menjadi channel, dan akan mudah menawarkan produk utama, gitu. Hmm, benar-benar. Sebenarnya bukan produknya, ya. Itu jalannya, ya. Iya, produknya bahannya sama, tuh. Dari akrilik tipis, gitu ya, mungkin ya. Nah, di setting, di desain, nah, itu diberikan cuma-cuma, ya. Sebagian dijual juga. Tapi, untuk rumah sakit dan kolega-kolega yang, perusahaan yang masuk, kan, itu juga. Dan juga, mereka buat, apa namanya, pegangan akrilik, ya, bentuknya gimana, ya. Untuk mijit-mijit, apa namanya, mesin ATM, ya. Atau buka pintu, gitu. Langsung, ya, koci yang masuk. Iya, tidak langsung bersentuhan dengan tangan. Nah, itu bahan akrilik juga. Jadi, menarik. Jadi, mereka sangat nikmati, apa ya, gelombangnya. Nah, inilah tipe pebisnis yang adaptif, ya. Kalau ditanya omset, ya, omset, ya, ini juga, gitu, ya. Flat lah, ya. Bisa bertahan aja, bagus. Bisa gaji karyawan, operasional itu udah struktur banget. Nah, tapi, ya, itu dia. Semangatnya itu, tadi. Ya, kenapa mereka-mereka yang punya purpose of life, punya visi, bisnis, dan diri, itu akan lebih mudah bisa tersenang. Ada juga, usaha kuliner. Ya, bayangin, ya. Dua bulan sebelum ini, kan, wow. Masih juga, luar biasa, ya. Luar biasa. Kalau usahanya belum besar, ya, mungkin akan relatif lebih mudah, ya. Karena kan operasionalnya nggak gede, ya. Mereka bisa pakai jasa kurir, gitu, ya. Ya, online, gitu, ya. Gampanglah yang udah karyawannya 5 ribu. Gimana dong, ya. Se-Indonesia, gitu. Nah, itu ada yang sharing sama coach, ya. Penusaha yang akhirnya menutup 90% outlet. Dan 10%-nya itu dijalankan dengan kreativitas karyawan yang mereka itu bilang, kami nggak usah digajar. Kita akan dapat bagi hasil dari sini, gitu, ya. Jadi, ada outlet-outlet yang masih bagus cash flow-nya. Nah, mereka inisiatif sendiri. Nah, itu bagus, ya. Tapi ada juga di luar sana, ya, pengusaha lain, gitu, dengan bisnis yang lain. Dibuat begitu, ya nyolong, gitu. Nah, ini apa yang membuat beda? Ini... Maksudnya itu... Ya, dibiariin. Karena karyawannya itu inisiatif. Tapi nggak cukup dan dapat, apa yang namanya, keuntungan mungkin, ya. Akhirnya mau nggak mau, ambil, gitu, kan. Karena keuntungan yang ini, sampai, ya itu nyolong, ya. Nyolong, ya. Nyolong wangkas, gitu. Nah, ini makanya hati-hati. Apa yang membuat beda? Budaya. Yang membuat beda adalah value. Culture. Nah, di sini yang penting sekali, begitu teman-teman pebisnis sudah mulai bisnis, walaupun kecil, belum besar, ya mulailah dengan yang pernah kita sampaikan, ya, di edisi-edisi sebelumnya. Silahkan 4 PR untuk membangun, mendesain bisnis. Anda tumbuh konsisten, ya. Apalagi proses-sukses, ya, suka proses, ya. Ya, suka proses, ya. Dan mengetahui dengan benar-benar, ya, identitas pebisnis, ya. Ada klasifikasi identitas pelaku usaha, ada pedagang, pebisnis, entrepreneur. Nah, ini konservasi macam-macam. Anda bisa pelajari. Ya, semua udah ada polanya. Kalau Anda bisa menentukan, Anda mau dikenang sebagai apa sih? Ketika bisnis Anda sudah tiada, eh, sorry. Ketika Anda sudah tiada, Anda tetap bisa diwaliskan. Gitu. Wah, ya. Oke, ini terlalu, ini sebenarnya topik ini kita bahas dalam edisi-edisi pertama, ya, Coach, ya. Ya, ya. Program yang berlangsung. Jadi, kalau Anda penasaran, Coach, ya, Anda boleh bongkar lagi, deh, ya, file-file YouTube kita atau juga bisa, ya, dari Facebook, ya, Coach, ya. Bisa dibongkar lagi, kan, ya? Bisa dari YouTube-nya, Coach Isa. Ya, dari YouTube. Oh, ya. Oh, ya. Ya, Coach, ya. Sepasih, Isa. Jadi, Anda akan ketemu sama topik-topik kita di edisi-edisi sebelum hari, ya. Oke, itu tadi sudah ada C sama target. Ya. Ada O sama P. Ya, itu belum. Boleh. Kita akan bahas sepahabrik, kami akan kembali dan mengatakan. sepahabrik, kita akan kembali dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.